Joglo Java Negla Sari Joglo Java Negla Sari Joglo Java Negla Sari Akhirnya kita sudah sampai di Joglo Java Negla Sari Tadi cepat ya dari rumah Hanya sekitar 1 jam 40 menit Untuk sampai ke sini Sekarang siang hari Cukup terik Tapi anginnya sejuk banget Ini musholanya Itu tempat wudu Toiletnya disitu Isi ibu Waduh repotin ibu Ada welcome drink Apa ini ibu? Air jahe Wah terima kasih Anak-anak mau gak? Oh boleh Nenain air jahe mau? Oh boleh Welcome drinknya Teh jahe dari ibu imas Tuh kalian kalau mau masak juga bisa dipasangin gasnya nanti disitu Tapi banget Ini kita minum teh jahe dulu Buatan ibu imas Aginnya dingin Iya aginnya dingin Makasih ibu Makasih ibu Nanti kita bisa makan disitu atau disitu? Iya Oh mirah Itu dimana won? Bolanya? Dia dibawa Oh carata Ya Lepos Terima kasih Terima kasih Terima kasih saya Today Yang bererer selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sekarang waktu menunjukkan pukul 1.36 anginnya masih berembus, enak, sejuk gak berasa panasnya jadinya nah ini kemarinan, banyak yang tanya, tenda daulagiri, fami 36 yang kita pakai di daulagiri funcam spesifikasinya kali ini akan saya jelasin secara lebih detail material outernya ini dia polyester udah PU 2500 jadi insya Allah aman buat hujan dan angin terutama di musim hujan seperti sekarang ini terus ini bahan bawah dasarnya adalah bahan terpal ya jadi kuat, waterproof juga sama yang ini juga udah dapat nih yang hitam ini bahan terpal ini saya lapisin dengan matras dari daulagiri juga cantik banget warnanya tingginya di dalam ini 150 cm yang tengah ini 190 cm jadi cukup banget berdiri, sholat di dalam atau mondar-mandir di dalam sini gak perlu nunduk bisa berdiri disini juga 150 cm jadi cukup banget nah kapasitasnya di dalam ini kalau nyaman 3 orang dewasa sebelah sini juga 3 orang dewasa jadi idealnya itu 6-8 orang ini tenda muatnya tapi kalau kalian mau disini juga bisa banget buat berempat jadi total bisa sampai 11 orangan sih di dalam ini cukup terus yang ini tenda dari Hilmani yang easy tarp ini juga enak banget nyaman buat santai-santai duduk-duduk sambil lihat pemandangan selamat menikmati selamat menikmati untuk hari ini perdana pertama kalinya saya camping bawa rice cooker dari rumah karena ada ecoflow jadi gak usah khawatir sekarang mau bawa peralatan yang memerlukan listrik oke sekarang kita mau mulai masak buat makan siang agak telat sih ya sekarang sudah jam setengah 2 yang pertama ini kita rebus dulu nih kalau cari di supermarket atau di online store ini namanya mi ubi mi ubi jalar kalau korea namanya dangmyeon ada juga yang merek korea banyak juga dijual di online shop dan supermarket jadi ini kita rebus dulu ya sambil rebus topping yang lainnya adalah kucai ini toppingnya bebas ya bisa kalian sesuaikan sesuai selera kita sediain ini ya wadah untuk adonannya nah ini mi ubi nya sudah matang langsung kita masukin ke sini nih nanti campur ke toppingnya ini kucai cabai merah dan wortel yang sudah kita cincang sudah disini mi nya juga harus kita cincang harus kita potong-potong jadi kayak gimana seperti biasa cuma lada hitam dan garam tadi saya tambahin bawang putih cincang sedikit langsung aja kita masukin telurnya udah kayak gini diaduk aja semuanya dicampur kayak gini udah tinggal kita tunggu goreng sambil suami masak nasi goreng kimchi dulu diaduk selamat menikmati 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 oke oke ini kita sudah selesai makannya sudah selesai tinggal cuci piring cuci piring langsung dekat banget dari tenda ini buat cemilan sehabis makan kita mau goreng risol dari zamika food dia isinya kayak gini giginis banget tinggal goreng kita mau keliling ini 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 sebenarnya ada biasanya airnya cuma katanya sekarang ini lagi dicat ulang tuh jadi per satu sisi lagi dikeringin jadi gak bisa digunakan dulu kayak gitu itu pintu gerbangnya tadi kita masuk dari situ disini biasanya katanya maksimal itu 10 mobil ya supaya nyaman bisa sampai 10 mobil ini enak banget disediain kursi ini ini air jahe kita udah kokonatnya bawa tuh udah selesai ada ayunan juga disini musholanya bersih adem banget ini tempat wudunya di samping musholah tapi karena kita kebetulan ada langsung keran di belakang tenda jadi kita bisa langsung wudu disitu sholatnya juga di dalam tenda ini tempat cuci piringnya tuh udah berupa wastafel kalian bisa cuci disini ini nembus ke ke kamar mandi ada jongkok dan ada yang duduk ada kacanya kalau abis mandi bisa ngaca bersih banget disini ini villanya asri banget ya Masya Allah lihat ke depan langsung pemandangan lepas gini listrik juga ada colokan di beberapa spot jadi listrik dan air disini aman semoga gak hujan ya hari ini hukumat hukumat tonton tonton ini kita baru kita baru buang jalan di luar hujan ini apa ini boleh makan bisa boleh ini 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 yang ini 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 Pukul 4.30, langsung hujan. Sekarang waktu menunjukkan pukul 5.20, sudah selesai hujannya. Ini ya, di Joglojava Neglasari ini, padahal hujannya tadi besar banget, beras. Tapi air hujannya menyerap sempurna di tanahnya, jadi enggak ada becek sama sekali. Jadi sendal enggak kotor. Di atas-atas pun sini enggak becek, jadi nyaman biarpun hujannya deras kayak tadi itu. Semoga aja nanti malam cerai ya. Ini udah mau maghrib, barusan aja. Senang banget, udah cerah lagi. Tahunya awan hujannya datang lagi. Nih, mau kasih lihat dalamnya tenda kita. Alhamdulillah aman, biarpun hujan tadi besar banget. Waktu sudah menunjukkan pukul 6.15, hujannya masih deras, city lights-nya juga jadi enggak kelihatan karena sangat berkabut. Sekarang kita udah mau siap-siap makan malam. Ini udah ada beras di sini. Udah dicuci bersih. Ini seperti yang saya bilang tadi siang, ini pertama kalinya kita camping bawa rice cooker dari rumah. Sekarang udah enggak perlu khawatir lagi kalau mau membawa peralatan yang membutuhkan listrik. Karena udah ada solusinya. EcoFlow River Mini ini. Yuk kita mulai masak. Hai hujannya. neues tabs tampak będą dia berependelaar临 target. Kau bawa teams Datarium di mana. Jangan Habang together masa dimana rasa — Lihatlah mereka, mereka masih dapatan terbaik. Tapi dibawa kita pada wil answers. Jangan gua bor якіופan. Cukup sini. hujannya udah mulai redah ini lampu kotanya udah mulai kelihatan nah makan malam kita hari ini menunya adalah salah satu masakan nusantara favorit kita yaitu masakan minang ini juga ada dendeng kering dan kriuk pakang yang dua-duanya udah mau habis karena dicemilin sama kita ini enak banget kalian mesti coba kriuk pakangnya enak banget sama ini dendeng krispinya oke kita mau hangatin dulu ya yang pertama kita hangatin adalah rendangnya cara hangatinnya cukup ditambahin sedikit minyak aja di atas wajan oke ini yang rendang udah selesai baunya ya bu ya wanginya nikmat banget sekarang giliran yang dendeng basah mau ke tenda dulu sebentar ambil lampu basah selamat menikmati 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 jadi suhu darah disini 22 derajat cukup ya cukup dingin kalau buat saya sekarang kita tidur dulu ya selamat istirahat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tidak ada bocor tidak ada rembes cocok untuk kalian yang masih cari tenda untuk keluarga ini kita langsung aja bikin sarapan bahan-bahan yang diperlukan itu simple banget masakannya cuma sosis keju slice sama ini nih gym atau rumput laut kering atau nori ya selamat menikmati 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 Alhamdulillah ini sudah beres semuanya langit cerah lagi padahal tadi kita buru-buru karena udah mendung takut hujan lagi takut tendanya basah jadi kemarinan banyak yang tanya EcoFlow River Mini ini beratnya hanya 2,8 kg jadi mudah dan ringan banget dibawa kemanapun terus dia tuh bisa 7 perangkat ngisi sekaligus ya ini ada ini aja udah 4 yang di sini nirkabel handphone belum yang di samping kayak gitu bisa sampai 7 dan dia bisa pakai solar panel juga ya Bo ya kalau ada ininya apa alatnya itu juga charger charging di mobil terus karena ada teknologi ekstrim dari EcoFlow ini jadi mendukung arus input hingga 300W dan bisa diisi ulang dari 0 sampai 100% itu hanya dalam waktu 1,5 jam ini si NBIN minta dicatok akhirnya kita bawa catokan langsung nyala catokannya untuk ketahanan itu tergantung pemakaian ya kalau untuk hanya handphone aja itu sih bisa kuat lama EcoFlow ini tapi kalau pakainya ke wad yang besar kayak rice cooker gitu kalian harus apa ngecas si EcoFlow nya lagi satu kali ke kantor pengelola tempat campingnya gitu tapi sebentar cuma 1,5 jam aja nanti udah full lagi sekarang waktu menunjukkan pukul 10.30 kita udah selesai terima kasih sudah menyaksikan pengalaman camping kami tidak bosan saya ingatkan untuk meninggalkan tempat camping dalam keadaan bersih ya salam sehat dan bahagia selalu untuk kita semua terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih